Belajar menghapuskan logika Kalau doa itu jangan pakai logika Kalau usaha, logika dipakai Nah ini ilmu baru nih Ya kalau usaha, logika dipakai Maksudnya begini, nyebrang Itu kan usaha, pakai logika Jalan rame ya mandekose Jangan kemudian, bismillah selamat Mati kamu Paham ya? Jadi kalau usaha, logika dipakai Kalau doa, tidak boleh pakai logika Karena kalau doa pakai logika Berarti tidak ada orang yang akan berdoa Doa itu di ucapkan karena Yang berdoa tidak mampu Yang berdoa tidak mampu dan yakin Yang maha mampu hanya Allah SWT Maka dia melepaskan logikanya Dia pakai imannya Pakai imannya Makanya doa dikatakan inti daripada ibadah Mukhul ibadah Dia penuh harap pada Tuhannya Dia tinggalkan logikanya Terus dia minta dengan sepenuh hati Semaksimal mungkin yang dia ingin Di situ nanti Allah akan menunjukkan Kemahakuasaannya Cerita semuanya Terima kasih